Beginilah suasana di salah satu pemerintian bus NPM di Jalan Juanda, Kota Padang. Sekitar pukul 8 malam, satu bus NPM dari Jakarta mulai memasuki pol. Dari kejauhan, sana keluarga yang menanti sudah bersiap menyambut kedatangan penumpang yang akan turun. Suasana ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Admin dan agen tiket bus, Tika Anggraini mengatakan, untuk arus balik dari Padang ke Jakarta atau daerah lainnya setelah lebaran, pemesanan tiket sudah mencapai 60 persen. Sedangkan arus mudik dari rantau sudah mulai sejak tiga hari terakhir, dan tiket arus mudik pun sudah penuh hingga sehari jelang lebaran atau 9 April 2024 mendatang. Ia menjelaskan tingginya animo pemudik menggunakan moda transportasi darat atau bus, mengakibatkan terjadinya penambahan bus. Tercatar sudah ada 6 bus yang ditambah untuk mengakomodir pemudik dari luar daerah, seperti Jakarta, Bandung, dan Jabodetabek. Untuk harga tiket dari Jakarta, tusla atau penambahan biaya sudah berlaku. Dan dari Padang, tusla sendiri baru akan diberlakukan setelah lebaran, yaitu mulai dari tanggal 14 April hingga 5 Mei 2024 mendatang. Diprediksi lonjakan arus mudik terjadi pada tanggal 9 April 2024 atau sehari jelang lebaran, karena untuk tiket bus dari Jakarta, Padang sudah habis terjual. Untuk pemberangkatan, kalau di Padang kan arus balik tuh bang, kalau di Jakarta kan yang mudikan, kalau itu arus balik untuk saat ini, untuk pembelian tiket penumpang itu sudah berangsur berapa persen, untuk sekitarnya ada 60-an persen, itu sudah ada yang beli tiket untuk arus balik. Harus balik, tanggalnya ada hitungan tanggal? Kalau untuk hitungan tanggal, hitungan tanggalnya tuh kayak untuk abis lebaran, itu kan sudah harga tusla. Jadi harga tusla itu kan kalau yang mau balik, itu secepatnya diambil, karena sudah dibukakan layanannya, siapa cepat dia dapat saja gitu. Untuk kedatangan gimana gak? Untuk kedatangan dari Jakarta atau dari Padang ke Jakarta. Dari luar provinsi lah yang datang dulu. Dari luar provinsi itu udah lumayan banyak sih bang mobil yang berdatangan untuk ada yang pulang dari orang tau kan. Dari pulang ketang. Dari pulang ketang. Dari pulang ketang. Kemarin, Jakarta 9. Kenapa belum gini budi di awal? Dari pulang di awal? Dari pulang di awal? Biar enggak. Masih di awal ternyata lama juga. Kenapa mili dengan dia? Terus saya kantong dong. Ini kabungi ke mana? Bikin tinggi. Agak menunggu lagi ya? Enggak. Untuk harga tiket normal bus eksekutif 40 seat Jakarta ke Padang adalah 500 ribu rupiah. Bandung ke Padang 750 ribu rupiah. Dan khusus bus sutan kelas 675 ribu rupiah. Namun jelang lebaran ini terjadi kenaikan atau harga tusla yaitu Jakarta ke Padang 700 ribu rupiah. Bandung ke Padang 750 ribu rupiah. Dan bus sutan kelas 900 ribu rupiah. Randi Eka Putra, Padang TV.